Kui masih cinta mantan istri, Fahmi Bo ungkap alasan bercerai hingga pilih tinggal di kosan seorang diri. Sempat pisah rumah selama dua tahun, aktor Fahmi Bo ungkap cerita di balik perceraiannya. Ternyata bukan hanya sering cek cok yang jadi alasan Fahmi Bo memutuskan pergi meninggalkan rumah dan memilih hidup di kosan seorang diri. Fahmi mengungkap ada hal lain yang membuatnya sulit memaafkan mantan istri. Adalah yang fatal banget, sayangnya enggak bisa maafin, ucap Fahmi dikutip dari YouTube Rayband Entertainment. Ada yang saya enggak menduga aja, ya akhirnya saya pisah, tutur Fahmi. Tanpa mengungkap detail hal fatal yang dimaksud, Fahmi hanya menyatakan ketidakpercayaannya atas perbuatan sang istri. Enggak menyangka, ya Allah kok begini. Saya juga punya kesalahan, tapi enggak ngangka lebih parah lagi, enggak ngangka, ujar Fahmi Bo. Udah, ditanya, dan dia udah mengakui, udah terbukti semua, lanjut Fahmi. Terlepas dari masalah yang tak mau diungkapnya, Fahmi mengaku masih mencintai istrinya. Bintang sinetron lupus milenia itu bahkan mengungkap keinginan untuk kembali saat bertemu dengan mantan istri di pernikahan putra sulung mereka. Saya bilang saya mau balik boleh apa enggak, dia bilang enggak usah. Selama itu saya diblokir, enggak ada kontak sama sekali, tutur Fahmi. Mendapat penolakan dari mantan istrinya, Fahmi hanya bisa menerima dan memahami. Apalagi yang diharapkan sama saya, kata Fahmi. Untuk diketahui, Fahmi menikah dengan istrinya tahun 2000 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Sejak memutuskan pergi meninggalkan rumah karena selalu terlibat cekcok, Fahmi mengaku kedua putranya juga berhenti menghubunginya. Bahkan di hari pernikahan putra sulungnya, Fahmi hanya diundang untuk datang bukan sebagai wali nikah, melainkan sebagai tamu undangan.